Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri kaisang pengarep Erina Gudono yang masuk Bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh penantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yaitu selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor satu di Indonesia. Meniliki kebelakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai serotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman, yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria. Yang ini berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.10 tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai Bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman. Selain dari internal, Sukaptana mengaku telah berkomunikasi dengan nama dari luar kadar Gerindra. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!